Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara, keterbatasan ekonomi dan fisik bukan penghalang untuk berbuat positif bagi lingkungan. Kami ajak Anda mengenal perempuan tangguh di Sukabumi yang bertahun-tahun mengabdikan dirinya sebagai pelestari Owa Jawa yang hampir punah. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Klarissa. Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo, Jawa Tengah. Gibran menemani Puan berusukan di kota Solo. Untuk pertama kalinya Gibran bertemu Puan di Solo usai mendapat nasihat dari DPP PDIP. Gibran mendampingi Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Puan Maharani, keliling Solo dengan sejumlah agenda. Di antaranya berbelanja hingga berwisata kuliner di Solo. Sebelumnya wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebut selain bertemu dengan Kepala Daerah di Solo Raya, Puan juga memiliki agenda pribadi seperti mengunjungi pusat perbelanjaan dan pasar. Belum diketahui apakah ada agenda politik terkait konsolidasi Jelang Pilpres 2024. Jelang Pilpres 2024 Beliau mungkin kalau dari protokol kemarin jalan kaki dari Alila sampai Pasar Gede ya. Aero itu acara Kudewi ya. Mungkin nanti lewat. Kepala daerahnya dari Kudewi atau semua? Biasanya yang Solo Raya ya. Apa saja detail agenda pertemuan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani? Jurnalis Kompas TV Widhi Nugroho melaporkannya dari Solo, Jawa Tengah. Widhi ini pertemuan pertama antara Gibran dan Puan setelah Gibran Senin Pekan ini dinasihati oleh DPP PDIP. Selain menemani berkunjung ke mal, apa saja agenda Puan yang ditemani Gibran di Solo malam ini Widhi? Ya Friska dan Saudara, malam ini Puan Maharani, Ketua DPP RR, Sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan memang berada di Solo untuk melakukan penyimpanan pergiatan dan ditemani oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah dari pusat perbelanjaan tadi, mereka berdua kemudian makan malam di salah satu kedai kuliner kat di Solo, yaitu menu maskanan bestik. Di mana ini merupakan salah satu kuliner kat di kota Solo ini. Dan untuk hari ini memang hanya dua tersebut, agenda yang kami dapatkan dalam artian, tidak ada lanjutan lagi malam ini. Dan untuk kepala-kepala daerah Solo Raya yang sebelumnya disebutkan akan berkumpul bersama, tadi hanya menyambut dua orang, yaitu selain Gibran tentunya, wali kota Solo, masih ada Bupati Klaten dan juga Bupati Sukoharjo. Kebetulan semuanya berasal dari PDI Perjuangan. Dan untuk malam ini memang tidak ada agenda lagi, namun besok perencananya sejumlah agenda akan dilakukan oleh Puan Maharani bersama Gibran, mulai dari KPD, Pasar Gede, hingga mengubingi Solo Safari. Fisca. Widi, dalam rangkaian pertemuan hari ini dan besok, apakah akan juga membahas terkait pengerahan relawan sebelumnya Gibran mengaku siap jika mendapat perintah partai soal ini? Ya, Fisca, jika kami melihat dari wawancara kami, tempat mewawancara sebelumnya tadi, Puan Maharani, memang agenda di Solo ini lebih kepada agenda santai, dalam artian agenda pribadi. Memang tidak ada pembicaraan ataupun konsolidasi politik yang dilakukan, walaupun tadi sempat bertemu dengan beberapa Bupati dari Solo Raya yang juga dari PDI Perjuangan. Dan kami juga belum mendapatkan siapakah nantinya akan ada konsolidasi, terutama dengan relawan Gibran, yang sebagian masing mendukung Ganjar Pranous bagi talon presiden. Kami belum mendapatkan informasi tersebut. Dan Puan juga menegaskan bahwa agendanya ini adalah agenda serang jalan. Artinya, besok dan juga hari ini tadi, lebih banyak untuk pertemuan-pertemuan pribadi, bukan membahas tentang pilpres ataupun relawan yang akan dikerahkan pada saat pilpres nanti. Di akhir pekan ini, Gibran Raka Buming Raka menemani Puan Maharani berkeliling Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, Widi Nugroho, atas laporan Anda. Terima kasih, Widi Nugroho.